Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan dari update video-video berikutnya Mari kita simak pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti hari ini dengan baik Marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Adik-adik semuanya Kali ini kita berada pada pertemuan 3 pelajaran 2 Lafal Huruf Hijaya bersambung Adik-adik semuanya Ketika kita membaca Al-Quran Harus dimulai dari sebelah kanan Bunyi huruf Al-Quran Disesuaikan dengan harokat Atau tanda baca yang ada pada huruf tersebut Adik-adik semuanya Agar kalian dapat melafalkan huruf hijaya bersambung Amatilah contoh berikut Kemudian tirukan pelafalan dari contoh pelafalan huruf hijaya berikut ini Adik-adik semuanya mari perhatikan tabel berikut ini Pada kolom sebelah kanan terlihat ada bentuk tunggal Kemudian kolom yang nomor 2 Kemudian berikutnya ketika huruf tersebut ditulis latin Dan ini cara membaca dari huruf araf berikut ini Mari kita lihat contoh yang pertama Kita baca silakan ditirukan A-K-La Ketika disambung Maka bentuknya seperti ini Terdapat alif yang tidak bisa disambung Dengan huruf sesudahnya Sehingga huruf kaf Seperti berada di awal kata Berikutnya yang kedua Ba-a-tha Ketika disambung bentuknya seperti ini Kemudian yang ketiga adalah Ta-ba-tha Ketika disambung bentuknya seperti ini Selanjutnya contoh berikutnya yaitu Sa-kay-la Ketika disambung bentuknya seperti ini Sa-ki-la Kemudian contoh berikutnya Jaha-da Ketika disambung Jaha-da Berikutnya Ha-su-na Ketika disambung Ha-su-na Jadi silakan perhatikan ketika huruf tersebut tidak disambung Dan ketika huruf tersebut tersambung Agar kalian bisa membedakan bentuk-bentuk hurufnya Ketika disambung maupun tidak disambung Berikutnya Kho-ro-cha Ketika disambung menjadi Kho-ro-cha Di sini terdapat huruf ro yang tidak bisa disambung pada huruf sesudahnya Kemudian Da-ba-ta Ketika disambung menjadi Da-ba-ta Dalnya tidak bisa disambung pada huruf sesudahnya Kemudian contoh berikutnya Da-ba-ha Ketika disambung Da-ba-ha Terdapat huruf dal yang tidak bisa disambung pada huruf sesudahnya Berikutnya Ro-cha-da Ketika disambung Ro-cha-da Terdapat huruf ro yang tidak bisa disambung pada huruf sesudahnya Berikutnya Z-ya-na Ketika disambung Z-ya-na Ada huruf Z yang tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya Berikutnya Contoh Sa-bi-la Ketika disambung menjadi Sa-bi-la Di sini Semuanya huruf bisa disambung Di sini huruf sin sebagai huruf yang di awal Bak di tengah kemudian lam di akhir Contoh berikutnya Syahida Ketika disambung Syahida Kemudian berikutnya So-ro-fa Ketika disambung So-ro-fa Kemudian berikutnya Z-ho-ha-ko Ketika disambung Z-ho-ha-ko Kemudian berikutnya To-la-a Ketika disambung menjadi To-la-a Berikutnya Do-ha-ro Ketika disambung menjadi Do-ha-ro Berikutnya A-do-ma Ketika disambung menjadi A-do-ma Berikutnya Kami sampaikan bahwa Ada 6 huruf yang tidak bisa disambung Pada huruf sesudahnya Yaitu Alif Zal Zal Ro Zai Dan Waw Adik-adik semuanya Demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini Selanjutnya adalah tugas pembelajaran dari materi hari ini Selamat mengerjakan Jangan lupa Baca Tersmalat Lebih dahulu Terima kasih telah menonton! 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 Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrobbilalamin Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh